Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara memunculkan show password pada form legend Untuk penjelasannya mungkin langsung saya buka saja di project yang sudah ada ya Seperti biasa saya buka draft D Kemudian saya akan membuka mungkin aplikasi perpus saja Perpus part 10 yang terakhir Saya paste kemudian nomornya saya ganti BPNet73 Membuat show password Pada form login Oke saya buka dulu projectnya Nah ketika login Di sini saya setting So passwordnya adalah seperti ini ya Ketika ngetik Seperti ini Namun kadang-kadang ketika user Melakukan login Kemudian passwordnya salah terus Biasanya ada Ada tindakan untuk melihat password yang digunakan Nah disini saya akan coba Tambahkan di form login Ini adalah menggunakan Mungkin cek Cek box saja kali ya Saya cari Oke ini cek box Saya taruh disini Show password Oke Oke Ketika Kita runningkan Nah disini Ketika show password Maka harusnya disini muncul Passwordnya Nah kita coba Buka dulu ya Di codingnya Kenapa bisa Tampilnya XXS Adalah karena Kita telah men-set Password chart Pada Form login load Ini pun anda bisa ganti dengan Bintang Atau apapun Atau Nol atau apapun Setelah Tapi biasanya saya menggunakan X saja Nah Untuk Show password Cukup mudah caranya Anda cukup Double click Check box Kemudian kita gunakan Fungsi if Aja ya If Check box Satu Dot value Dot Apa ini Enaknya nih Dot check Sama dengan True Then Maka Password chart Kita kosongkan Else Kita kembali lagi Ke password Chart X nya ya Cukup simple Cukup ini saja Kita coba jalankan Ketika login Nah Maka seperti ini Admin Dia ingin tahu Apakah keyboardnya Bermasalah Atau Yang di input Tidak sesuai dengan inputan Dan lain Intinya User ingin melihat password Yang akan kita gunakan Oke Mungkin video kali ini Simbel saja Tapi Bermanfaat Semoga video-video saya Bisa Bermanfaat untuk anda Jangan lupa Anda bisa Subscribe Channel saya Kemudian Di share Ke teman-teman Yang membutuhkan Semoga Channel saya Bermanfaat Untuk teman-teman Yang Sedang Belajar Pemograman Visual Basic Mungkin untuk itu saja Dari kami Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh